bismillahirrohmanirrohim kali ini miss akan menyampaikan ikro enam halaman tiga sebelumnya kita baca basmalat terlebih dahulu ya bismillahirrohmanirrohim untuk yang ikro enam halaman tiga ini miss akan menjelaskan bagian yang pertama bagian pertama ini adalah menjelaskan nun sukun dan huruf yang bertanwin baik itu fathatanwin kasroh tanwin dan domatanwin bertemu dengan wa yang bertasjid dibacanya ditekan dan ditahan dua harokat seperti pada di bawah ini ya baris yang kedua niwahid wahazana wa ilahukum ilahu wahid min wara'ihim muhid ahsanu adha'atau wa riyya ka nafahishataw wa maqtab i lilla hamimu wa kutab Wal-akhiratu khairu wa'abqo Buh-ta-nau wa'it-mam-mubina Mi-wali'i wa'lanasyir Lanjut halaman 4 Halaman 4 ini penjelasannya hampir sama dengan sebelumnya Jadi Nut sukun dan huruf yang bertanwin Baik itu Fathatanwin, Kasrotani, dan Domatanwin Bertemu dengan wa' yang bertasjid Maka dibacanya harus ditekan dan ditahan 2 harokat Baik Mis akan coba praktikan terlebih dahulu ya Badis yang pertama Wa-wa-li-di-wa-ma-walat Nuhi-wa-a-di-wa-thamud Baris yang kedua Sab-a-tu-wa-tha-minuhum Huda-wa-bu-shro-lil-mu-minin Baris yang ketiga Wa-fa-ri-ahu-bil-hayatit-dun-ya Baris yang keempat Baris yang keempat Baris yang kelima To-a-tu-wa-qaw-lum-ma'ru-uf Wa-na-ti-wa-u-yoon Baris yang ketu-kenam Baris yang ketujuh La-ba-ri-di-wa-la-karim Fi-sa-mu-miu-wa-hamim Baris yang terakhir Mi-wa-ro-i-hi-adab Makh-fi-ro-tu-wa-aj-ru-n-ri-zi-yim Cukup